Kenapa beberapa tahun, 3 tahun saya belum melakukan KISI, itu ada sedikit kesalahan dan akhirnya saya berbenah pada tepat 3 tahun saya telah mengalami lulus KISI. Bagaimana caranya? Kemarin saya sempat melakukan sebuah perubahan, saya sarankan karena saya mengalami sendiri, saya beberapa tahun, sudah 3 tahun tidak KISI, baru beberapa bulan terakhir ini mengalami KISI dan masuk dan sekarang sukses telah di-approve. Sahabat-sahabat, kali ini akan saya bicarakan mengenai pengembangan terbaru dari sistem B-Network. Ini sangat penting, perlu Anda ketahui untuk keamanan ke depannya. Anda yang sudah melakukan dan mempunyai saldo yang sudah migrasi, ini Anda perlu perhatikan. Dan ada beberapa hal mengenai pembaruan B-Network yang perlu kita ketahui, terutama bagi yang belum KISI. Oke, sebelum saya melangkah ke B-Network sejauh itu, saya akan memberitahukan beberapa projek kripto seperti Satoshi yang sudah listing di market dan sekarang harganya berkisar 0,9 dan sampai 1 dolar. Ini masih dalam pengembangan, saya yakin akan memberikan yang terbaik untuk jangka panjangnya. Ini sebuah investasi jangka panjang dan gratisan semua Anda bisa ikuti, walaupun sudah listing Satoshi, akan tetapi masih memiliki projek Open Egg. Ini Anda masih bisa melakukan pertambangan Open Egg di sini dan Anda bisa mendapatkan beberapa reward. Ada beberapa reward yang akan Anda dapatkan di sini, Anda bisa mendapatkan reward dari hasil penambangan Open Egg dan beberapa reward tambahan seperti ini, core ini yang akan Anda dapatkan. Oke, jangan lewatkan kesempatan ini karena untuk ke depannya yakin ini sebuah terobosan dan peluang untuk merubah kehidupan Anda. CBDC begitu pula, semua projek diawali dari harga dasar yang pasti dan jangan khawatir dalam kedepannya karena kripto dan token seperti ini akan memberikan, menjanjikan sebuah investasi yang terbaik. Itulah beberapa opsi yang Anda bisa ikuti, seperti Omega, Anda juga bisa sudah melakukan kayisi dan saat ini masih berjalan untuk pertambangannya. Dan saya sudah lolos untuk kayisi dan ini sudah centang biru, bila saya tekan verifikasi pengguna, saya sudah lolos kayisi dan tinggal menunggu hasilnya saja. Kita ikuti alurnya dan sebuah kesabaran untuk mendapatkan sebuah perubahan dari sebuah usaha. Ini ya namanya usaha, pastinya ada sebuah kegagalan dan yang jelas kita harapkan sebuah kesuksesan. Pinetwork begitu sudah melakukan kayisi, saya ya di sini, sudah kayisi, akan tetapi tinggal tunggu migrasinya saja, saya di sini. Kita lihat daftar mining saja, di sini saya sudah lolos semua, tinggal migrasi saldonya saja. Yang dibawah seperti Star Network, Jetmoon, Upwave ini belum melaksanakan kayisi. Ketikannya ini masih berjalan proses mining ya, Anda juga bisa mengikuti. Jadi, jika semuanya Anda ingin melakukan, teman-teman melakukan atau mencoba mining untuk mengikuti sebuah investasi, Anda bisa lihat untuk link pendaftaran di kolom deskripsi di bawah video ini. Ada beberapa video yang pasti saya sertakan link untuk pendaftarannya. Oke, kita akan masuk ke Pinetwork, apa saja, yang terbaru dan update-an. Dan di sini lah, update-an yang paling penting juga, yaitu kita masuk ke profil ya. Nah, di sini lah ada sistem hitbalan, yaitu menyembunyikan saldo Anda dari inceran, dari inteyan para hacker-hacker dan para pencuri-pencuri token Anda nanti. Di sini, Anda perlu sembunyikan. Jika Anda on-kan, maka tersembunyi. Jika Anda off-kan, akan terlihat saldo Anda. Oke, teman-teman, itulah yang pertama. Dan yang kedua, apa yang kedua? Terutama yang bagi sudah migrasi. Jangan sampai kehilangan akun Anda. Ya, akun Anda, terutama yang sudah mempunyai saldo di sana, Jangan sampai kehilangan akun. Dan selalu pastikan untuk selalu terikat dalam keamanan Anda. Terutama nomor telepon, verifikasi Facebook, alamat email. Ya, untuk nomor telepon, jangan sampai nomor telepon Anda hangus. Tentunya yang sering kejadian adalah keteledoran di Facebook ya, teman-teman. Saya memperingatkan, teman-teman, untuk di Facebook, selalu cek untuk satu bulan sekali atau sesekali Anda jika ada waktu masuk ke pengaturan, ya. Terus, ini masuk ke Facebook ya, pengaturan. Anda lihat di sini, Anda lihat untuk aktivitas Anda ya, informasi Anda ini. Masuk di informasi Anda dalam Facebook, terus masuk di aplikasi situs web, ya. Anda cek di sini, apakah P-Network Anda masih aktif, masih hijau. Ya, ini bertulisan kalau tidak aktif berarti nanti merah, tidak aktif. Karena apa tujuannya, yaitu mengenai keamanan Anda. Jika Anda mengalami untuk percobaan, suatu percobaan pencurian akun Anda dan keluar atau Anda yang kehilangan handphone atau handphone Anda rusak, pastikan nanti ganti handphone baru. Pasti butuh login. Jika Anda lupa dengan login Anda, nanti dengan nomor telepon, alamat email mungkin tidak terkoneksi. Anda bisa satu-satunya keamanan, yang paling aman juga Facebook juga, ya. Terus, biasanya sering, karena ini zaman paketan, kadang-kadang lupa isi telepon dan masa aktif tidak terkontrol. Lantik takutnya nomor telepon yang terkoneksi pada P-Network akan mengalami non-aktif atau tidak aktif lagi akan menjadi gendala. Dan itu salah satunya dengan verifikasi Facebook ini selalu Anda cek-recek. Dan yang kedua, masalah KYC, ya. Ini penting bagi yang belum KYC. Yang belum KYC, saya sarankan, karena saya mengalami sendiri, saya beberapa tahun, sudah 3 tahun tidak KYC, baru beberapa bulan terakhir ini mengalami KYC dan masuk dan sekarang sukses telah di-approve. Ya, di-approve oleh P-Network, benar, saya masuk P-Browser untuk pembuktian bahwa saya telah melakukan KYC sukses. Coba kita lihat di sini, teman-teman, kenapa beberapa tahun, 3 tahun saya belum melakukan KYC, itu ada sebuah sedikit kesalahan. Dan akhirnya saya berbenah, pada tepat 3 tahun saya telah mengalami lulus KYC. Bagaimana caranya, kemarin saya sempat melakukan sebuah perubahan, bentar, kita masuk ke halaman profil, melakukan perubahan ya, teman-teman. Di sini, nomor telepon yang saya daftarkan itu tidak sama dengan nomor telepon yang terdaftar yang menjadi keamanan di Facebook dan email. Itu beda, antara nomor telepon saya gunakan di akun P-Network dan kedua akun ini, seperti akun Facebook, alamat email yang sebagai login itu tidak sama. Akhirnya, saya akan melakukan perubahan di Facebook dan di email, saya ubah emailnya, nomor teleponnya ya, seperti di email ini, saya ubah dengan menggunakan nomor telepon yang dipakai untuk akun P-Network. Nah, selang satu hari kemudian, saya mendapatkan undangan KYC. Teman-teman, disitulah. Nah, mungkin ini sebuah pelajaran buat teman-teman untuk sebagai informasi saja ya. Sebuah informasi bahwasannya, kenapa saya lama tidak mendapatkan dan akhirnya cara apa waktu itu untuk mendapatkan KYC tersebut. Selang satu hari setelah melakukan perubahan, nomor telepon dari nomor telepon yang ada di Facebook dan di email, saya samakan dengan nomor telepon yang ada di akun P-Network. Mungkin ini sebagai pencerahan, mungkin dapat membantu Anda dan Anda bisa mencoba.